oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini saya mau berbagi beberapa bunga kesukaan lebah madu kelurut atau kranceng yang saya tanam di pinggir rumah di pinggir rumah di halaman rumah di dekat sarang lebah madu kelurutnya oke saksikan terus videonya musik oke yang pertama yang saya tanam adalah bunga santos lemon yang mana bunga santos lemon ini sangat bagus nektarnya banyak juga bunganya itu paling digemari oleh lebah madu kelurut atau kranceng ya yang tadi ada yang bunga santosnya berwarna kuning dan ini yang merah yang sudah mekar ini tinggi pohonnya itu sekitar setengah meteran dan saya masih membudidayakan ya sebagian bunga santos lemonnya sebagian ada yang sudah berbunga ada yang masih dalam tahap belajar berbunga nah ini yang sudah dikerumuni sama kelurutnya seperti ini yang sudah dikerumuninya jadi sepanjang hari dari paginya sampai sore ya relatif jadi si lebah madunya itu suka sekali dengan bunga dari tanaman santos lemon ini ini yang kuning yang tadi yang merah karena yang kuning ini sudah lama jadi si kelancingnya itu si kelulutnya itu suka di pohon atau bunga yang sudah lama dan ini juga saya tanam beberapa bunga yang lainnya seperti yang teman-teman lihat pada video ada beberapa bunga-bunga juga tidak hanya bunga santos lemon oke yang selanjutnya itu ada bunga miyana juga ya nah bunga miyana juga ini paling digemari ya bisa menjadikan salah satu alternatif untuk kelulut jadi menisap madunya dan tak lupa lagi untuk ke bunga air mata pengantinnya disini saya tanam bunga air mata pengantin yang merah dimana tanaman ini yang teman-teman yang sudah tahu tanaman ini merambat bunganya itu banyak sekali ya jadi paling disukai sama lebah kelulut nah juga ini nih sayuran bayam juga ini bisa menjadi pakan lebah madu kelulutnya seperti ini ya jadi yang diambilnya itu ininya tuh bunganya ya bisa dibilang ini bunganya yang seperti ini ya kalau pagi-pagi ini disini banyak sekali disukai sama kelulut ya jadi ngegimbung gitu ngumpul disini emang itu madunya nah ini saya tanam beberapa bayam di pinggir sarangnya ada juga air mata pengantin dan juga ini bunga taiwan beauty nah ini di taman saya sebagai penghias taman minimalis di depan rumah juga di samping sebagai penghias juga ini bisa dijadikan pakan untuk kelulut ini saya lagi dibersihkan baru dipotong jadi belum banyak bunga-bunganya juga ini ada bunga apa ini namanya ya kalau pagi-pagi ini cenderung ya banyak lebah kelulut yang disini mencari sumber pakannya nah ada juga beberapa bunga-bunga yang lainnya tapi cenderung tidak menyukai selain tanaman yang sudah saya sebutkan tadi oh iya lupa satu lagi ya juga disini nih ada bunga dombea seperti ini tapi bunga dombeanya belum berbunga karena saya baru menanamnya beberapa bulan ke belakang dan ini bunga yang sudah besarnya nah seperti ini baru ditanam ya nah itu tadi beberapa bunga yang disukai sama kelulut oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati